Kuan Ti Miao Kuan Ti Miao merupakan sebuah kelenteng tertua di Pulau Bangka yang didirikan pada zaman dinasti Qing atau tepatnya pada tahun 1841 Masehi dan diresmikan pada tahun 1846. Walaupun sudah tua, namun kelenteng ini tetap berdiri kokoh dan terawat. Aksara Cina dipadu dengan ornamen bergambar naga juga bisa ditemukan di hampir setiap bagian bangunan kelenteng. Konon, pembangunan kelenteng dilakukan para pekerja tambang timah atas dorongan pemerintahan dinasti Qing kala itu. Berada di pusat niaga kota Pangkal Pinang, bangunan kelenteng nampak kontras dengan bangunan sekitarnya. Sesekali bunyi gong dan lonceng terdengar dari dalam kelenteng mengiringi warga sembayang. Salah satu warga yang menjalani ibadah di kelenteng ini, Nalfi mengatakan, beribadah di kelenteng ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Terlebih lagi, rasa saling menghormati cukup kental di lingkungan kelenteng ini. Ritual setiap tahunnya ya, kita kasih persembahan gitu. Udah rutinitas sih, setiap tahunnya begitu. Kalau ini harapannya untuk tahun depan apa? Harapannya ya, semoga ya bangka, aman, damai ya. Saling menghargai, menghormati. Yang penting kerukunan antar umat beragama gitu. Harus saling menghormati, kayak adat istiadat gitu, beda agama, tapi harus rukun. Itu sih, harapannya yang paling pentingnya itu. Walaupun banyak berdiri kelenteng di bangka yang lebih besar, namun kelenteng tua ini selalu menjadi daya tarik untuk digunjungi, karena menjadi pusat perayaan Imlek di bangka. Dari Pangkal Pinang, Jes Kianda mewartakan.